Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap semuanya sehat-sehat saja Oke baiklah anak-anak Masih tetap kita belajar dalam pelajaran tematik Tema 6 subtema 3 PB2 Yaitu tentang angin sebagai energi alternatif Baiklah anak-anak langsung saja kita simak materi berikut ini Sekarang mari kita baca teks bacaan berikut ini Gerak angin sebagai energi alternatif Udin dan kawan-kawan sedang belajar tentang angin Mereka berencana bermain layang-layang Hal ini untuk mengamati manfaat angin Mereka memilih bermain di lapangan yang luas Bermain di lapangan luas leluasa untuk bergerak Bermain di lapangan luas juga dapat angin yang cukup Angin diperlukan untuk menerbangkan layang-layang Angin sedang sangat baik untuk bermain layang-layang Angin sedang artinya angin yang tidak terlalu besar Udin dan kawan-kawan memilih bermain di sore hari Karena angin pada siang sampai sore hari sangat cocok untuk bermain layang-layang Zaman dahulu angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penghilingan padi Gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik Energi listrik ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin atau bio Atau biasa disingkat dengan PLTB Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin Kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin Nah anak-anak dari teks bacaan yang telah kita baca tadi Kesimpulannya adalah tentang manfaat angin Apa saja manfaat angin? Yang pertama untuk menerbangkan layang-layang Yang kedua untuk menggerakkan perahu layar Yang ketiga untuk menggerakkan roda penghilingan padi Yang keempat sebagai energi alternatif Dan yang kelima sebagai pembangkit listrik tenaga angin atau bio Atau PLTB Nah anak-anak bermain layang-layang sangat menyenangkan bukan? Bermain layang-layang menggunakan tali Tali ditarik layang-layang pun meliuk Tali juga dapat digunakan untuk permainan lainnya Nah anak-anak mari kita mencoba bermain menggunakan tali ya Langkah yang pertama Siapkan dua pasang bambu seukuran pensil untuk masing-masing pemain Langkah yang kedua Ikatkan tali pada ujung pensil Ukuran tali lebih panjang dari pensil Langkah yang ketiga Gerakan pertama adalah berlatih menggerakkan tali Caranya adalah menggerakkan tangan ke kiri dan ke kanan Langkah yang keempat Gerakan kedua meliukkan badan dari kiri ke kanan Sambil meliukkan badan Tangan menggerakkan bambu ke kiri dan ke kanan Langkah yang kelima Berjalan sambil meliuk dan mengayun tali Langkah pertama Mulai dari kaki sebelah kiri Kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang Badan meliuk ke arah kiri Saat meliukkan badan Ayunkan kedua tangan ke arah kiri Ayunkan tangan untuk menggerakkan tali Langkah yang keenam Kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang Badan meliuk ke arah kanan Saat meliukkan badan Ayunkan kedua tangan ke arah kanan Ayunkan tangan untuk menggerakkan tali Menikmati energi yang tersedia adalah hak manusia Kewajiban manusia adalah menjaga ketersediaan energi Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang Anak-anak memiliki hak untuk bermain Kewajiban anak adalah membagi waktu bermain Dan belajar dengan benar Nah anak-anak Pernahkah kalian bermain? Tentu pernah bukan? Nah sekarang Apa saja kewajibanmu saat bermain? Yang pertama Meminta izin kepada orang tua Sebelum berangkat bermain bersama teman Yang kedua Bermain sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Yang ketiga Yang ketiga Bermain dengan hati-hati Agar tidak terjadi kecelakaan Atau hal-hal yang merugikan Yang keempat Membersihkan mainan Atau merapikan mainan setelah digunakan Yang kelima Mematuhi tata tertib saat bermain dengan teman Demikianlah anak-anak materi yang telah kita pelajari hari ini Yaitu tentang manfaat angin Kemudian gerakan bermain dengan tali Setelah itu kewajiban saat bermain Oke anak-anak Ustazah ingatkan lagi Jangan lupa Tetap sholat lima waktu Mengaji Belajar dengan rajin Hormat dan patuh kepada orang tua Dan selalu hati-hati Ustazah akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati